Hai guys, welcome back to my youtube channel, Lesi Cahyani Lari Oke guys, welcome to the color squad And salam king, b, kece, edukatif, beauty, dan inspiratif Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngambil tema beauty lagi Kenapa aku sering banget untuk ngambil tema beauty belakangan hari ini Karena kan kita lagi di rumah aja ya Jadi pas di rumah aja itu adalah waktu yang tepat untuk merawat diri kita Nah, jadi bagi kalian nih yang ingin memutihkan diri Atau yang ingin membersihkan karang gigi Atau yang bahkan ingin memutihkan giginya Nah, jadi ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan perawatan diri Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngasih tips ke kalian Bagaimana cara untuk memutihkan gigi kalian Tapi sebelum ke videonya, sebelum ke tutorialnya Ada baiknya kalian tuh tekan dulu tombol subscribe-nya Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Oke? Jadi langsung saja kita mulai Nah guys, jadi sebelum ke tutorial cara memutihkan gigi di video kali ini Aku mau ngasih tau ke kalian bahwa Aku udah pernah buat video untuk menghilangkan karang gigi Di gigi kita Jadi kalau kalian belum nonton videonya Kalian bisa tonton videonya itu dulu Dengan thumbnail seperti ini Linknya ada di description box Dan sudah banyak banget orang yang nyobain itu Dan berhasil gigi atau karang giginya itu terangkat Nah, jadi juga ada video untuk memutihkan gigi Tapi bahan-bahan alami yang ada di dapur Kalian bisa tonton juga video itu Dengan thumbnail seperti ini Linknya ada di description box Kedua video itu sudah banyak penontonnya dan sudah ada yang mencobanya dan berhasil Kalian bisa lihat di kolom-kolom komentarnya Oke? Dan kalian bisa praktekin itu setiap saat Walaupun lagi di rumah aja Nah guys, jadi permasalahan gigi itu Sebenarnya nggak jauh-jauh dari yang namanya gigi kuning Kemudian karang gigi Kemudian gigi berlubang Dan itu permasalahan yang paling sering Oh iya, dan satu lagi aku udah pernah membahas tentang gigi ngilu Jadi kalian bisa cek linknya di description box Dan aku sudah ngasih tipsnya Dan aku pakai odol apa untuk menghilangkan gigi ngilu aku Dan sampai sekarang aku pakai odolnya Nah, jadi bahan-bahan yang perlu kalian siapkan Yaitu yang pertama Activate Charcoal atau arang aktif Ini kalian bisa beli di apotek Harganya pun ya lumayan murah Jadi kalian bisa beli ini dan simpan sebagai cadangan untuk memutihkan gigi kalian Kemudian yang kedua yang kalian perlukan itu Adalah odol yang kalian sering pakai Jadi ini adalah odol yang sering aku pakai Kalian tahu kan odol-odol mahasiswa itu pasti selalu punya bentuk yang nggak bagus gitu ya Jadi kedua bahan ini aja udah bisa mampu memutihkan gigi kalian Nah, untuk cara buatnya sekarang kita mulai Oke, sekarang kita beranjak ke cara buatnya Nah, cara buatnya tuh sangat-sangat gampang guys Jadi kalian tinggal ambil satu butir arang aktif ini Terus dia itu bentuknya kayak gini guys Nah, selanjutnya kalian tuh siapkan wadah kayak ceper gitu Terus kita tinggal hancurkan Nah, kebetulan tadi aku udah ngancurin dan ini dia Nah, selanjutnya dari satu biji arang aktif itu Kita campurin dengan odol yang kita punya atau odol yang kita sering pakai Jadi sedikit aja, jangan banyak-banyak Jadi seukuran seberapa kalian sikat giginya gitu Nah, jadi tinggal dituangin gitu aja Oke, nah itu udah Terus ini diaduk atau istilahnya dicampur Jadi campur dengan rata ya guys ya Sampai kedua bahan ini tercampur rata Nah, kalau udah tercampur gini Langkah selanjutnya adalah Kita tinggal aplikasikan saja di gigi kita Jadi kalian itu bisa pakai odol ini Untuk meningkat gigi kalian gitu Jadi kalian bisa pakai ini itu 1-2 kali dalam seminggu Bukan setiap hari ya guys ya Nah, sekarang aku bakal praktekin ke kalian bagaimana cara pakaian Nah, sekarang aku bakal praktekin cara pakainya ke gigi aku Dan kalian bisa tiru Nah, kalau odolnya sudah bercampur dengan arang aktif Dia tuh warnanya bakal abu-abu gini Dan langkah pertama adalah Kalian basahkan sikat gigi kalian Kemudian kalian kumur mulut kalian Sehingga itu basah Dan langkah selanjutnya kita tinggal ambil aja Campuran dari kedua bahan ini Terus kita jadiin odol deh di gigi kita Terus kita tinggal gosok-gosok Searah naik turun Kemudian di dalam sini gosok-gosok-gosok Atau kalian bisa gerakan melingkar gitu Selama 2 menit ya guys ya Jadi aku bakal praktekin ke kalian Selamat menikmati Ada kika, kumuh, bilah, dan angki Aku bakal balik lagi Dan nunjukin hasilnya kepada kalian Oke? Nah guys, jadi ini dia hasil dari penggunaan odol Dicampur dengan arang aktif yang tadi aku pake Dan aku pake gosok selama 2 menit Jadi ini dia hasilnya Cerah kan guys Jadi kalian bisa lakuin ini Seminggu sekali atau 2 kali Jadi dalam seminggu itu Kalian bisa pake 1-2 kali Yang setiap hari ya Nah kenapa aku merekomendasikan Untuk pake arang aktif Karena arang aktif ini sangat bagus Untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada Pada gigi kalian Dan juga dia itu mampu Untuk mencerahkan gigi kalian guys Jadi emang bagus banget Untuk memutihkan Dan juga untuk mengangkat yang kuning-kuning Atau kayak semacam bekas-bekas kerak Yang udah diangkat Terus kalian itu pake arang aktif Jadi sisa-sisanya tuh bakal keangkat juga Jadi lebih brightening lagi gitu Jadi pas kalian udah selesai corona Terus kalian ke sekolah Kalian pasti dilihat sama temen-temen itu Giginya lebih putih daripada biasanya gitu Dan kalau kalian tuh rajin makanya Jangan kaget ketika gigi kalian tuh Lebih bersih daripada sebelumnya Atau seperti divinir guys Dan juga aku mau ngasih tau ke kalian Bahwa arang aktif ini sangat bagus Untuk gigi kalian yang berlubang Jadi dia itu mampu untuk mengatasi gigi berlubang Dan juga sangat bagus untuk kesehatan gigi Dan juga untuk gusi kalian Jadi kalian gak perlu takut ketika Mencampurkan kedua bahan ini guys Karena kedua bahan ini sangat-sangat bagus Untuk memutihkan Kemudian juga untuk menjaga kesehatan dari mulut kalian Ataupun gigi dan gusi kalian Oke see you next video Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke seluruh social media kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Bye